Halo Taurus, Sun, Moon, Rising, Venice. Welcome, selamat datang. Terima kasih Taurus, kamu sudah klik lagi video ini. Kita kembali lakukan general reading. General reading ya. Temanya adalah kabar apa yang segera kamu dapatkan. Ini pembacaannya singkat aja, jadi kita hanya ambil yang penting-penting dan pokok-pokoknya saja. Tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele gitu ya. Taurus kabar apa yang segera kamu dapatkan. Tapi ingat, karena ini energi ribuan orang kolektif, tidak akan bisa cocok untuk setiap Taurus. Aminkan untuk bacaan yang positif, semoga bisa segera terrealisasi terkait kabar yang baik. Jika kamu mendengar kabar yang kurang menyenangkan, mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan di pembacaan ini, jadikan sebagai antisipasi. Baiklah Taurus, yang mau personal reading berbayar, kamu tinggal chat saja WhatsApp admin ya. Nanti ada paket-paket berbayar, kamu bisa pilih langsung. Jangan lupa dikasih jempol ke atas. Like, subscribe, klik loncengnya untuk video-video di channel ini. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Kabar apa yang segera kamu dapatkan. Ini pembacaannya timeless ya guys. Jadi kapanpun kamu nonton, energinya tetap relate, tetap bisa sesuai dengan titik-titik kehidupannya Taurus. Oke, kartu yang pertama ada Queen of Pentacles, ada The Moon, Strength, ada Queen of Cups, dan ada Death. Sebuah transformasi, revert, perubahan yang sangat mendasar, perubahan yang cukup signifikan terkait dengan kabar yang segera kamu dapatkan Taurus. Kira-kira kabar apakah itu? Mari kita lihat. Kartu yang pertama, disitu ada Queen of Pentacles. Saya merasakan ada sesuatu yang terkait dengan rejeki ya. Terkait dengan uang, terkait dengan materi. Pekerjaan yang mapan, keuangan yang cukup stabil, keuangan yang sudah settle. Dua kartu, kabar apakah ini? Oh, ada King of Suits, The Chariot. Ini rejeki nomplok ya. Uang dalam jumlah besar atau nominal dalam jumlah besar, ini akan didapatkan oleh para Taurus. Tetapi, untuk mendapatkan nominal ini, butuh pengorbanan. Pengorbanannya apa Taurus? Pengorbanannya adalah pikiran, kreativitas, planning, rencana. Kalaupun ini terkait dengan budget berarti budgeting, ya kan? Terus juga terkait dengan modal, dan terkait juga dengan transportasi. Jadi, untuk mencapai rejeki besar, atau untuk mencapai nominal yang besar, kabar ini, perlu banyak pengorbanan. Secara pikiran, kreativitas. Kalau Taurus mau berubah, berarti mesti siap dengan challenge atau tantangan-tantangan kabar ini. Gimana? Kamu sudah siap? The Chariot ini perubahan loh. Movement, progress, menuju ke lebih baik. Duitnya gede, dan di sini transformation juga. Di sini adalah semacam penyelesaian, kemudian memulai dari awal. Soal keuangan yang saya lihat. Tapi bisa juga ini tentang pekerjaan. Kita cek lagi kabar apa yang segera didapatkan oleh para Taurus. Energi The Moon dan Energi The Lovers. Taurus yang masih single, apakah kamu merasa kalau jodoh kamu tidak dekat-dekat? Jodoh kamu semakin lama kok semakin menjauh? Kamu tidak perlu khawatir. Karena saya melihat ada kabar yang terkait dengan urusan jodoh. Di mana ketika kamu mendengar atau bertemu dengan seseorang ini, akan ada passion, akan ada click. Kamu akan diberikan petunjuk melalui intuisi kamu Taurus bahwa orang ini adalah tepat untuk kamu. Orang ini adalah jodoh kamu. Jadi kamu tidak perlu berusaha untuk mencari yang rumit-rumit. Energi The Moon di sini saya melihat Taurus akan dihadapkan pada dua orang yang berbeda. Berbeda karakter. Dan mungkin kamu ragu-ragu juga Taurus. Mana kira-kira yang akan bisa menjadi pasangan terbaikmu. Di situ kamu diminta untuk mengikuti intuisi. Dua kartu ini tentang intuisi. Ikuti intuisi kamu untuk bisa menentukan pilihan. Karena di sini yang menjadi jodoh kamu adalah seseorang yang memang pas untuk kamu, dipersiapkan untuk kamu, soulmate-nya kamu. Klik. Ketika kamu dekat sama orang ini, kamu akan punya passion. Kamu akan punya gairah. Kamu akan punya semangat. Kamu akan deg-deg plus. Dan jangan lupa. Dekatkan diri kepada yang maha kuasa. Minta petunjuk. Berdoa. Agar jika memang salah satunya itu jodoh kamu, akan didekatkan. Ini kabar yang akan segera kamu dapat ya. Taurus. Berarti ada jodoh yang mendekat pada Taurus. Khususnya yang single. Kita lihat lagi apa yang didapatkan oleh para Taurus di sini. Oke. Sebuah perjuangan yang tidak pantang menyerah. Taurus, ada dua hal yang sedang kamu hadapi sekarang. Saya lihat. Saya nggak tahu apa yang sedang kamu hadapi di dua hal ini. Tetapi saya merasakan ini adalah sebuah perjuangan yang sangat berat. Sangat berat dan cukup berat. Tapi meskipun kamu nggak tahu hasilnya bagaimana, kamu tetap berjalan untuk mempertahankan itu. Jika ini terkait dengan pekerjaan, kamu punya main job dan side job. Dua-duanya kamu jalani dengan ulet, dengan tekun, dengan rajin, dengan keberanian. Meskipun penuh dengan resiko. Tetapi saya merasakan di sini memang, Taurus, ada momen, ada situasi, kamu harus menentukan pilihan. Kamu lebih berat yang mana. Kamu mau menjalani yang mana. Ada temperance di sini. Ada yang harus kamu pilih dan harus ada yang kamu lepaskan. Ada yang harus kamu ikhlaskan. Di sini. Kamu mesti bisa menjaga emosimu, menjaga karaktermu, menjaga kestabilan kehidupan kamu, termasuk juga finansial mungkin. Tetapi memang di sini ada sebuah situasi di mana para Taurus harus memilih yang mana yang paling bisa dipertahankan. Harus berani nih. Harus berani menentukan sikap. Harus berani menentukan pilihan Taurus. Kenapa? Karena ada death. Jadi, ketika kamu sudah melakukan atau berhasil memilih sesuai dengan intuisi kamu, sesuai dengan passion kamu, maka akan ada perubahan signifikan dalam kehidupan kamu. Oke. Kita lihat kabar apa yang segera didapatkan oleh Taurus. Queen of Cups, lalu ada Ten of Wands. Ada Eight of Pentacles. Kabar ini saya melihat ada semacam sosok yang lebih tua dan ini feminim ya. Sosok yang lebih tua, ini bisa energi pasangan, bisa energi sosok yang dikagumi, sosok yang sabar, sosok yang sangat peduli dengan Taurus. Saya merasakan kabar ini terkait dengan hal-hal yang membutuhkan detail, hal-hal yang membutuhkan Taurus untuk bisa memperjuangkan sesuatu. Ini proses tanggung jawab yang saya rasakan. Apakah beberapa Taurus akan mendapatkan kabar kalau mungkin orang tuanya ini harus mendapatkan perawatan misalnya. Taurus mesti kerja lebih keras untuk biayain orang tuanya. Misalnya begitu. Atau mungkin orang tuanya yang memang membutuhkan bantuan secara finansial, saya lihat. Dan di sini Taurus ini merupakan tanggung jawab kamu ya mungkin sebagai anak, sebagai orang yang paling dekat. Mungkin bisa seperti itu. Karena ada proses kerja keras di sini. Kamu harus lebih detail dan lebih berproses lagi dalam urusan bisnis, karir. Agar apa? Agar kamu bisa menjalankan tanggung jawabmu pada sosok orang tua, sosok ibu, atau sosok orang yang kamu sayangi di sini. Sosok pasangan kamu pun juga bisa. Ini kabar-kabar yang segera didapatkan oleh para Taurus. Ada Ace of Cups. Terkait dengan hati dan perasaan. Benar ya? Jadi kabar-kabar ini terkait dengan hati dan perasaan juga. Soal pekerjaan, juga urusan hati dan perasaan. Apakah pekerjaan ini sesuai dengan patient atau tidak? Terus juga bagaimana kelangsungan ke depannya? Soal jodoh juga ada, saya lihat. Soal pilihan dan juga soal kasih sayang. Ini kabar-kabar yang segera didapatkan oleh para Taurus. Mari kita keluarkan tiga kartu. kabar apalagi yang segera didapatkan para Taurus. Sudah ada kartu yang jumping, ada chain di sini. Oke, ada sebuah situasi yang akan mempengaruhi kehidupan kamu. Sebuah situasi ini bisa saja memperkuat sesuatu, bisa juga merubah sesuatu dalam kehidupan kamu. Ada tent, temporary situation. Ini situasi yang sementara, tidak akan berlangsung lama. Jadi kalau terkait dengan pilihan, terkait dengan kebimbangan, terkait dengan perjuangan, dan tanggung jawab, ini pun juga tidak akan bertahan lama. Ini situasi yang sementara. Taurus, apa lagi yang perlu kamu tahu? Oke, tentang keluarga. Jadi memang benar. Soal pilihan pekerjaan, mungkin harus keluar kota, keluar negeri, keluar wilayah, merantau. Juga terkait dengan mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian kalau ini terkait dengan membangun keluarga, terkait juga dengan jodoh tadi, ada di energi yang kedua. Kemudian juga pilihan-pilihan yang lain, termasuk tanggung jawab terhadap sosok ibu, orang tua, atau orang yang disayang. Ini juga terkait dengan keluarga. Baik, Taurus persiapkan untuk kamu menerima kabar-kabar ini. Jangan lupa di like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di energi pembacaan yang lain. Bye-bye.